Intro Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik videonya Pilih ekstrak audio Klik audionya Pilih GBG potongan atau irama Disini kayak biasa Kalian tinggal ikutin aja Titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir Kalau udah pilih checklist Klik tanda plus yang disamping Masukin 2 foto Pilih tambah Nah video titik bitnya hapus Akhirannya hapus Oke untuk durasi foto yang pertama 6.6 detik Foto yang kedua 5.7 detik ya Sekarang kita edit foto Terbukanya dulu Kalian klik foto yang pertama Perbesar dulu Terus salin foto yang pertama ini ya Kalau udah Klik foto yang disalin Pilih fitur overlay Sampai fotonya ada di bawah ya Untuk durasi overlay ini 2 detik Nah kalau udah Kalian bisa ke awal overlay ini Perbesar dulu layarnya Nah di titik bit yang pertama Kasih keyframe Terus pilih fitur tutupi Pilih strip film Pilih balikan Kalian bisa putar Sampai 90 derajat ya Kalau udah Perkecil sampai kecil banget Kayak gini Oke sekarang Kalian bisa ke akhiran Perbesar garis kuningnya Sampai habis Harus 90 derajat ya Kalau udah Pilih checklist Sekarang Kasih keyframe tetap dulu Di titik bit yang belum ada Keyframe nya Kalau udah Di antara titik bit 4 dan 5 Di tengahnya Kasih keyframe Pilih tutupi Perkecil garis kuningnya Kayak gini ya Kalau udah Pilih checklist Nah di antara Keyframe ke 1 dan ke 2 Sampai akhir Di tengahnya Kasih grafik Keluar 1 dulu ya Kecuali yang paling akhir Nah yang ini ya temen-temen Kasih masuk 1 ya Pilih checklist Nah sekarang Klik foto yang kedua Perbesar dulu Fotonya sedikit aja Nah sekarang Titik bit yang kelima ini Kita anggap Titik bit yang pertama Biar nanti Aku gak susah Jelasin efek Dan jedak hidupnya ya Nah di titik bit yang pertama Kasih keyframe tetap Titik bit kedua Kasih keyframe fotonya perbesar Titik bit ketiga Kasih keyframe fotonya perkecil Di titik bit keempat Sampai akhir Kasih keyframe tetap dulu ya Oke sekarang Kita edit jedak jeduknya Kalian bisa ke titik bit yang ketiga Di antara titik bit ketiga Dan keempat Di tengahnya Kasih keyframe fotonya Miringkan ke sebelah kanan 2 derajat Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah Hapus tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Nah di antara titik bit keempat Dan kelima Di tengahnya Kasih keyframe fotonya Miringkan ke sebelah kanan 2 derajat Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah Hapus tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Nah di antara titik bit 5-6 Sampai akhir Caranya sama kayak di antara titik bit Ketiga dan keempat tadi ya Oke kalau udah Sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama lagi Yang ini ya Nah di antara keyframe ke satu dan kedua Di tengahnya Kasih grafik keluar 1 Terus di antara keyframe kedua dan ketiga Di tengahnya kasih masuk 1 Antara 3 dan 4 Kasih keluar 1 Antara 4 dan 5 Kasih masuk 1 Begitupun sampai akhir ya teman-teman Jadi kasih grafiknya selang-seling Kalau udah sampai akhir Pilih checklist Oke sekarang salin dulu Foto yang kedua Klik foto yang disalin Kalian bisa ke keyframe yang pertama Bagi fotonya Klik foto yang di sebelah kiri Ini kan kosong Hapus ya teman-teman Oke sekarang Sekarang klik foto yang ketiga Pilih fitur ganti Ganti dulu fotonya ya Kalau udah Untuk foto kedua sama ketiga Kalian bisa pilih Kalian bisa pilih animasi Pilih kombo Pilih perbesar 2 Durasinya full in ya Pilih checklist Untuk foto yang kedua juga sama ya teman-teman Oke kalau udah Oke kalau udah sekarang aku jelasin efeknya Kalian bisa perhatikan ya Nah ini kan titik bit yang pertama Di titik bit ketiga yang ini ya Kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih distorsi Pilih distorsi react Pilih checklist Untuk durasinya Perkecil aja Kayak gini Pilih sesuaikan Keterangannya udah aku simpan disini ya Kalau udah pilih checklist Salin efeknya Simpan di titik bit keempat Sampai ketujuh Penempatannya kayak gini ya Salin lagi Simpan di foto yang ketiga Penempatannya sama Oke kalau udah Sekarang kalian bisa ke titik bit yang ketiga lagi Salin efek yang ini Durasi bagian kedua harus lebih besar Dari bagian yang pertama Pilih sesuaikan Untuk keterangannya udah aku simpan disini ya Kalau udah pilih checklist Salin efeknya Simpan di titik bit keempat sampai ketujuh Pokoknya di sebelah bagian yang pertama Kayak gini ya Salin lagi Simpan di foto ketiga Penempatannya sama ya Oke kalau udah Kalian bisa ke titik bit ketiga lagi Pilih efek video Pilih disco Pilih guncang Pilih checklist Durasinya Samain kayak bagian pertama Di atasnya Pilih sesuaikan Keterangannya udah aku simpan disini Pilih checklist Salin efeknya Simpan di foto yang ketiga Simpan di foto yang ketiga Simpan di foto yang ketiga penempatannya sama ya Oke sekarang ke titik bit yang keempat Pilih efek video Pilih pembukaan Pilih kabur miring Pilih checklist Durasinya 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 Samain kayak bagian pertama Di atasnya Pilih sesuaikan Kabur sama putarnya 30 Pilih checklist Salin efeknya Simpan di titik bit kelima Sampai ketujuh Penempatannya kayak gini ya Kalau udah salin lagi Simpan di foto yang ketiga Penempatannya sama Oke sekarang ke sebelum titik bit yang ketiga Pilih efek video Pilih disco Pilih kilat getaran Pilih checklist Durasinya Sesuaikan aja Pokoknya yang blurnya Harus ada di titik bit yang ketiga ya Oke salin efeknya Simpan di foto yang ketiga Penempatannya sama ya Oke sekarang ke titik bit yang keempat Pilih efek video Pilih lensa Pilih cermin Pilih checklist Durasinya udah aku simpan di sini Biar videonya gak kelamaan ya teman-teman Oke kalau udah Sekarang kalian bisa ke titik bit yang ketiga Kalian salin efek guncang yang ini ya Terus kalian simpan di titik bit yang pertama Terus salin efek kilat getaran Yang ini ya Simpan di titik bit yang pertama juga ya Kayak gini ya teman-teman Oke sekarang kalian bisa ke awal foto yang pertama Pilih efek video Pilih distorsi Pilih distorsi riak Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto pertama Pilih sesuaikan Keterangannya udah aku simpan di sini Pilih checklist Nah sekarang klik foto yang pertama Pilih animasi Pilih masuk Pilih putar ke atas 2 Durasinya 2 detik ya Pilih checklist Sekarang ke awalan Kembali dulu Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Pilih stock video Yang di atas Pilih warna hitam Pilih tambah Perbesar dulu Durasinya 2 detik ya Oke kalau udah Pilih animasi Pilih keluar Pilih pudar keluar Durasinya full in Pilih checklist Ke awalan lagi Pilih tambahkan overlay Masukin pelanginya Pilih tambah Perbesar dulu Pilih gabungan Pilih filter Intensitasnya 70 Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto ketiga Oke yang terakhir Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Nah ini videonya Udah jadi Aku save dulu Untuk cara upload Ke templatenya Checklist fotonya aja Untuk hasil akhir Dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu Tutorial dari aku See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax